Ini baru datang semua teman-teman Ini baru ikan guys Mantap Halo teman-teman, Assalamualaikum Wr. Wb Jawab dong Waalaikumsalam Wr. Wb Ketemu lagi dengan kita Aku Upin dan dia Ipin Jadi kita Upin dan Ipin Kita hari ini kemana mas? Mungkam Karena dia Upin Ini mas saya ya guys Kenalin dia Upin, eh aku Upin dia Ipin Kita kembaran ini teman-teman Jadi akhirnya kita hari ini Karena Lama sekali kita gak Ketemu sama Upin ini Dia rumahnya di Papua guys Ini kesini ya Manawari Lagi mudik ya Lagi mudik ke Banyuwangi Dan ini kita mau bakaran nanti malam guys Satu bulan Satu bulan Tempat pelelangan ikan Tempat pelelangan ikan terbesar ya Bisa dikira terbesar di Banyuwangi Dimana itu ya di Banyuwangi Penasaran guys Papua Jadi kita pagi sekali ini ya teman-teman Ini jam 6 Kita langsung menuju ke Muncar ya teman-teman Karena Muncar terkenal banyak ikan ya mas Terkenal sampai di Papua guys Oh iya Itu ya teman-teman Pengalengan ikan atau Sejenisnya pengalengan ikan Sampai ke Papua Jadi teman-teman ikuti terus ya Perjalanan kita Ini kita mau mencari ikan Gak tau nanti ikan apa yang lemuh Yang penting kita Beli ikan Supaya dapat bonus guys Supaya dapat bonus Muka-muka Ake ya pak Ini masih pagi sekali teman-teman Jadi Dan masih sangat capek sekali guys Iya Jadi ini liburan sedino Sedino Kita bersama dengan bos kita Di Papua Bos Ali Obat Guys Mantap Bos Ali Luar biasa Semoga nonton video ini ya Bos Ali Semoga nonton video ini Iya kemarin ke rumah ya Ke rumah Kita makan-makan kemarin Iya Kita Main ke rumah Terus kita Schedule Di Oh Sultan Sultan Manuari Sultan Manuari guys Terutama di Daerah Pravi guys Datang ke rumah guys Pak Orangnya low profile Mantap Mantap Luar biasa Salut Bos Bos Ali Sip Ternyata ada Sultan juga di Papua ya Nah Sangat-sangat Sultan Risa itu guys Ini perjalanannya teman-teman masih sepi ya Lihat Ini masih sampai di Serono ya teman-teman Pasar Serono Ternyata ada Wanosobo ya Wanosobo Iya 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 Oh Wanosobo Wanosobo Ada lagu yang terkenal Itu Musik Timur Sekarang lagi nge-trend Sampai hari ini nge-trend Musik Timur model-model anak muda itu ya Iya Kayak sejenis seriki ya Sejenis seriki Yang paling terkenal dulu awal mulai itu Sasu sayangnya gue Iya Sasu cinta Iya Kan bahasa-bahasa Papua kan itu Iya Ini sangat nge-trend Terutama di Loka Itu wilayah Timur Walau Timur Wilayah Timur Iya wilayah Timur Tepatnya Gak tahu atau manwarian Tapi wilayah Timur sangat Sonat gunung sekali Itu Iya sangat gunung Tapi Bahasanya sih bahasa-bahasa Logatnya Penyampaiannya Itu Seperti bahasa-bahasa Wilayah Timur lah Tapi kalau untuk kejelasnya Memang Atau manwarian saya Saya kurang tidak paham Itu anak-anak muda Berarti kalau Kalau Logat Bahasa tetap bahasa Inggrisnya Cuma logatnya yang berbeda Iya Betul Tapi ada bahasa-bahasa daerah Di sana Bahasa daerah di manuari guys Khusus manuari Itu banyak Itu ratusan 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 bahasa Bahasa daerah Ada yang dari suku mandacan Itu ada Contoh-contoh Contoh mandacan gimana Mandacan itu kayak Acem Acem aboy Acem aboy Itu asli di Papua ya Asli Papua Acem aboy Apa artinya Acem hamur Itu kayak bahasa Selamat datang Selamat tinggal Bermacam-macam Terus Selain Madacan Kalau hitung-hitungannya ya Yang saya tahu aja Kom itu satu Kom Can itu dua Kom Can Satu dua Ya itu salah satu contohnya Guys Salah satu Mandacan Tahu saya Mandacan itu Orang Pendalaman ya Ya Orang Mandacan itu bukan Pendalaman guys Mandacan itu salah satu Suku Suku di Manukwara Gak masuk gue Gak masuk gue Gak masuk Mandacan itu Manis dan cantik Gak masuk Istri saya Asik Manis dan cantik Kepajangan baru di Mandacan ini Iya Enggak sih Saya sendiri yang Oh Pokoknya si Upin ini kreatifkan Mandacan itu manis dan cantik A few moments later Nah Akhirnya teman-teman Nyampe juga Di pasar Muncar Muncar ya Seperti itu Ya muncar Terus guys paling Belum ada Ya jelas Enggak di Papua ini ya Di Banyu Ini Tempat ikannya Di sebelah mana ya Teman-teman Kita masih Terputar-putar Mencang Tempat ikan Dan lempak Pendaraan kita Guys Tapi kayaknya Di sebelah sana Kalian aku juga punya teman dari sini guys Ini tinggal menuju saja Di dalam Ini bagian sahur-sahur di luar Sangat ramai guys Sangat padat Mas Tapi ini Tapi tetap guys Banyak yang memakai masker guys Jaga jarak Waduh pada Ya Ya maklumnya Mungkin dia hilap Hilap turlup Ini Sangat sempit Teman-teman Jangan sangat Price Biar selamat Biar selamat Biar selamat Karena aturan dibuat untuk menyelamatkan kita Walaupun itu Aturan memang agak sedikit Mengikat kita Tapi itulah demi keselamatan Kita hormati guys Kita hormati Pokoknya Kak Uping ini sangat pintar sekali guys Masanya kita ngomong Hehehe Oke guys kita tempat-tempat Cari tempat-tempat Ada marketing di Depan Dukun Lagi semula yang tidak iwa-iwa ini Tapi kita langsung ke dalam Jadi sana akan ada yang terbesar lagi Nah itu ikannya ya teman-teman Mulai nampak ikan guys Nampak ikan Itu ya ikannya yang besar-besar itu Tapi kita nyari ikan-ikan yang nanti ya Terbukaran Ya bisa juga Pokoknya yang kira-kira Kita lihat juga harganya guys Oh gitu Bagaimana perbandingannya antara Manuari Pasar Sangking terutama guys Sentra pasar ikan Di Manuari guys Di kota itu guys Kita lihat Wah itu pantai sudah kelihatan teman-teman Mantap sekali Ini pertama kali guys Saya kesini Pertama kali? Ya dimoncar pertama kali Begitu lautnya teman-teman Ini memang di Banyang ini terkenal dengan ikannya ya Jadi teman-teman kan kalau ke Banyang ini Pengen nyari ikan Langsung saja bisa datang kesini teman-teman Nah itu kan ikan semua itu Indonesia Luar biasa guys Mantap lah ini Ini semua ikan ya teman-teman Semua ikan Ngomong-ngomong guys Dimana parkirnya Guys Nah di sini keliling sih Oke 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 Kita nyari ini Nanti kita tetap beli lemuru Sebagai apa Kekecilan Ciri khasnya ya? Ciri khas lemuru itu kayak Kalau di Karena kalau kita bakar-bakar tuh Kurang gimana gitu Kalau gak ada lemurunya teman-teman Ya bisa Lemuru itu kayak gimana Kecil-kecil padahal kayaknya itu Ya ada sih yang besar Wow Nah itu tempat pelihilangan langsung teman-teman Kita bisa berburu di sana Kayaknya kita tempat di sini ya Boleh lah Iya boleh lah Untuk tempat parkir bisa ya Bisa ya Yang penting kita gak mengganggu nelayan Insya Allah Angan di sini guys Gak mepet aja Oke ya Oke kita parkir dulu guys Yuk teman-teman Kita langsung menuju ke sana Kayaknya di sana ada rame-rame Mungkin dia ikan ya Lah itu ikan ya Ikan ini terdampar Ini pemandangannya di pantai Bagi-pagi sekali ini masih jam 6 ini ya Yuk langsung kita nyari ikan Gue lah gimana Nanti Hehehe Apa nih Iwa apa tahiko Mulut pikus aja Mulut pikus aja Teman-teman Nah oke Teman-teman Teman-teman Kenapa tuh? Yang ini lah Ini Awas 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 Ini baru datang semua teman-teman Ini baru ikan guys Mantap Sekilu telu limau Sekilu telu limau Hai ini walaupun Kakab ini kayak agar ini tau ini segini enak ini ini teluk polo ini oke 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 Hai hehehe tapi 5-10 kg nih ya saya kubil berani ocelain larang tambah sampai kertingi mbak ternyata mbak jadi dikasih tangan 10 tangan 10 ori tangan 10 2 kiri saya coba pelarinya berarti boleh tangan 10 Sampoloh, mba Aduh, gak bisa berkulih Dikim apa mba? Ganti, pak Ganti, Pak Ganti, Pak Ganti Ganti Ganti, Bukit, Pak Ganti, Pak Ganti, Pak Ganti, Pak Ganti, Pak Oke mantap Oh kuat mbak Manturan mbak banyak rezeki mbak Mantap kita sudah dapet Oke ada lagi mbak Minta yang bersih Oke teman teman Jadi akhirnya kita sudah dapet Ikannya Dan kita langsung saja pulang So Bukan ya banyak sekali Ya kita nyangkari sedikit lagi yoh Untuk lemurun ya Jadi ikuti terus ya teman teman Kita sudah dapet ikan Dan kita nanti lanjut bakar bakar Ternyata ikannya sangat murah guys Sangat murah meriah Karena kita langsung beli di pabriknya loh teman teman Beli tempatnya ini melelangan Oke teman teman Cukup sampai disini dulu Kita mau nampas sedikit lagi Dan jangan lupa ikuti terus Nanti karena kita akan bakar bakar ikannya Oke see you next time Bye 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 bye